Ketika Rasulullah lahir, nah itu ada beberapa pertanda Yusuf main di luar rumah, tiba-tiba masuk bilang ke Pan Hazar Bapak, 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 saya baru melihat malaikat Percaya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Amma ba'ad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Sehat Pak Nazar, Alhamdulillah Apa kabar Pak Finan? Udah lama enggak jumpa sepertinya Selama masa pandemi ini, udah berapa bulan ya? Udah enggak jumpa Mungkin agak berbeda dari sisi pipi saya Pipi saya agak tebal sedikit sekarang Dari rambutnya juga Pak Finan Dulu sepertinya ini udah baru cukur sepertinya Ini ada kisahnya Pak Oh gitu Jadi kan saya melihat berita-berita orang haji gitu Masya Allah ya, Masya Allah Kapan saya bisa haji? Yaudah saya cukur dulu aja Masya Allah Hajinya nanti Ya mudah-mudahan ya Ya amin, amin, amin Ini salah satu bentuk doa lah insya Amin, amin Amin, amin Dan sahabat rancamaya kita insya Allah akan membahas tentang Kejujuran, kejujuran Nabi SAW Dan seperti biasa Kalau di sirah nabawi ya Di buku biografi tentang perjalanan Nabi Biasanya dibagi oleh masa sebelum kenabian dan setelah kenabian Dan insya Allah kita akan membahas di sebelum kenabian dulu gitu ya Bismillah mungkin kita mulai mengawalinya dari sisi ketika Rasulullah masih kecil Sudah tampak atau belum kejujurannya Ya itu dia Itu mungkin ada tanggapan dari Pak Nazar Pak Finan Menurut yang saya pernah dengar gitu ya Dari teman-teman juga disini Di cairan jemaahnya juga Itu ketika Rasulullah lahir Nah itu ada beberapa pertanda Pertanda bahwa Rasulullah itu lahir Seperti itu Kira-kira apa aja itu pertandanya Pak Finan Oh Muali dari situ Oke Bismillah Pertanda Keistimewaan Nabi Itu memang banyak sekali ya Apalagi di kitab Al-Berzenzi Ada yang seluruh desa bercahaya Ada yang Kambing Halimatus Adiyah selalu menghasilkan susu Padahal sebelumnya kurus itu kambingnya Oh gitu Sebelumnya kurus gak bisa meneluarkan susu dengan baik Kalau ada Nabi Muhammad akhirnya muncul lancar kembali Seperti itu Dan juga Dikisahkan juga Susu yang keluar dari Halimatus Adiyah juga Lebih lancar dibanding sebelumnya Sehingga Saudara sepersesuaan Nabi Juga ikut kenyang Ini kan suatu berkah ya Iya Alhamdulillah Nah Berkaitan dengan masa kecil Rasulullah Juga ada Ini berkaitan dengan kejujuran ya Pak Nazar mungkin pernah mendengar tentang Rasulullah dadanya di belah Iya Benar ya Benar ya Coba sekarang Saya tanya ke Pak Nazar Pak Nazar itu kan punya Anak Yusuf ya Yusuf berapa tahun Pak Yusuf udah satu tahun Tujuh bulan Satu tahun tujuh bulan Oke Udah bisa bicara belum Belum Sudah baru Panggil Baba Mamanya Baba Oh iya Pak Kesalamualaikum Misalnya nih Yusuf umur tiga tahun Atau empat tahun Empat tahun Empat tahun mungkin Lancar ya Sudah lancar bicara gitu ya Yusuf umur empat tahun Yusuf Main di luar Di luar rumah Tiba-tiba masuk Bilang ke Pak Nazar Bapak 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 Saya baru melihat malaikat Percaya gak Gimana mau percaya Dari ini ya Dari anak kecil Iya gak percaya Saya juga Kalau anak saya bilang Seperti itu Saya juga tidak percaya Tapi Yang lebih hebat lagi Bahwasannya Kan Nabi Muhammad Dikisahkan ya Ada perbedaan pendapat ya Ada yang bilang Nabi Muhammad Umur lima tahun Ketika itu Ada yang berapa tahun Tapi ini Kita terlepas dari umur Itu masih kecil gitu ya Nabi Muhammad Bercerita ke Halimatus Sadiah Ibunda Susunya Ibu Barusan Ada malaikat Datang kepadaku Membelah dadaku Mencuci Isinya Jadi yang Kotor dibuang Diganti yang baru gitu kan ya Seperti itu Kira-kira Halimatus Sadiah Menurut Sejarah-sejarah Percaya atau gak Itu Ini ya Kalau menurut saya Yang saya dengar itu Halimatus Sadiah Ketika Mendapat Informasi Seperti itu Percaya Kemudian Agak Merasa Ketakutan gitu Merasa ketakutan Bahwa ini Anak Bukan anak Sembarangan Iya benar kan Sampai akhirnya Halimatus Sadiah Ingin Berniat untuk Mengembalikan Iya benar Ada kisah seperti itu Iya benar Nah Kalau kita lihat kan Berarti Beda ya Anak kita dengan Nabi Muhammad Jelas ya Nabi Muhammad Ketika kecil saja Memberitakan Suatu yang besar sekali Ada malaikat Datang Membelah dadana Sebagainya Semua orang percaya Iya Dan itu adalah Apa ya Itu adalah pertanda Pertama Bahwa Rasulullah itu Emang perkataannya Benar Dari awal ya Dari awal Dari awal kecil itu Dia dipercaya Mau berkata Apapun Yang walaupun Itu tidak masuk Di akal manusia Pada saat itu Misalnya Tetap Semua orang percaya Dan ini adalah Subhanallah sekali ya Suatu Keistimewaan Nabi Muhammad Dan kalau kita Belajar juga kan Sifat Nabi Ada empat kan ya Biasanya Ada sidik Patona Ada tablik Ada amanah Nah Sidiknya Nabi itu Sudah sejak dari awal Dan ini Masya Allah sekali Panadzar Masya Allah Iya Terus kita lanjut lagi Tentang kejujuran Nabi ya Agak lebih besar lagi Mungkin ketika berdagang Iya Ketika berdagang Itu awalnya Berdagang dengan Pamannya Pamannya Iya ada pamannya Di umur Sembilan Ada yang bilang Sembilan Ada yang bilang Sembilan Ada yang dua kali Memang gitu kan ya Kesham gitu juga Itu juga mulai tampak kan Kejujurannya kan Seperti itu Tapi Kisah berdagang ini Yang mungkin Saya tekankan Ketika Beliau Berdagang Menjual Barang dagangan Khadijah Berarti itu Umurnya sudah 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 lebih 20 ya 25 ya Sudah lebih Tapi Kita akan Mengangkat Kejujuran Dari sisi Dagangnya Nabi Sallallahu Waktu itu Seperti ya Kalau yang saya baca Kan ke Kota Basroh Khadijah Menjual barang Ke kota Basroh Jadi Khadijah itu Emang Seorang janda Yang kaya raya Masya Allah Sekali Dan Punya Banyak Ini Kayak Bukan Pesuruh Kayak punya Anak buah Banyak anak buah Kamu berjual Barang ini Kemana Kamu barang Barang ini Kemana Barang ini Kemana Dan Nabi Muhammad Pada saat itu Diberikan Dua kali lipat Barang Yang diberikan Sama yang lain Misalnya Panazar Ini Saya percayakan Kamu menjual Padi Satu ton Misalnya Ke arah mana Ke daerah mana Panazar Satu ton Nabi Muhammad Bisa jadi Dua ton Saking percayanya Khadijah Dengan Nabi Muhammad Dan ini Bukti Kejujuran Beliau yang lain Diberi Dua kali lipat Dan selalu Untungnya banyak Dikisahkan juga Nabi Muhammad Itu Saking Jujurnya Dalam berdagang Beliau Tidak Menyembunyikan Cacat Jadi Jadi misalnya Apa ya Saya punya gelas nih Saya jual gelas Di Basra Atau dimana Bilang Maaf pak Ini barangnya Ada sedikit cuil Bagian sini Mungkin harganya Bisa saya kurangin sedikit Gimana Dan itu adalah Menunjukkan Jadi apa ya Penbeli Jadi Senang Jadi merasa Masya Allah Ini penjual Jujur banget sih Gak mungkin Nipu ini Harga yang ditawarkan Pasti udah bener Ini sesuai harga Karena saya sendiri Ada tetangga Di daerah Bakom Sari Saya jual Saya beli Buah-buahan Oleh pedagangnya Bilang Pak maaf pak Yang itu jangan dipilih Saya bilang Oh kenapa Ini buahnya Ada yang busuk Ada yang gak bagus Yang ini aja Dipilihkan yang bagus Dan itu Masya Allah Itu membuat saya Beli disana terus Gak berhenti Saya pernah juga ada pengalaman Seperti itu Gimana Pak Nazar Ketika Kita belanja Bareng teman-teman juga Tim sukses Ini Untuk Anak yatim Di Lote Mart Nah disitu Ketika saya mau beli Buah semangka Nah Ketika ditimbang Penimbangnya itu Bilang Ambil yang lain saja pak Ini kurang bagus Seperti itu Nah ini luar biasa Iya ini bagus sekali Akhirnya saya beli yang Ambil yang lain Masya Allah Pas sampai di rumah itu Luar biasa Merah dan manis Iya Masya Allah Berarti Yang pekerja di Lote Mart itu Bagus dia Bagus sekali Tapi Nabi Muhammad disini Bertindak sebagai Boss dia Bukan Bukan sebagai Petugas atau pesuruh Nah Nabi Muhammad itu juga Seperti itu Yang saya baca Saking jujurnya Gak ada barang Yang cacat Lalu dia sembunyikan Semuanya Di Dibeberkan Rahasianya Sampai Sampai ketika pulang Tidak ada barang tersisa Jadi kalau misalnya Iya jadi Bawa Bawa Sekianton Abis semua Udah gitu Saking jujurnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu juga banyak Katanya banyak cerita juga ya Ketika dalam perjalanan Ke Syam Kemudian baliknya lagi Iya Waktu ketika kecil itu Iya Itu Kebetulan tema kita kan Kejujurannya Tapi gak apa-apa Itu tema tentang Yang seperti itu ada Ya Nabi Muhammad itu Dinaungi kan ya Iya Dinaungi Waktu kecil ya Naungi awan Waktu ketika di Apa namanya Dia beristirahat Bersandar pada pohon Dan dahan-dahan pohon itu Condong ke arah Muhammad Oh gitu Ya jadi Daerah Muhammad itu Lebih rendang Daripada yang sebelah lainnya Ya seperti itu juga ada Dan Ya itulah Ciri-ciri Kenabean Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Assalamualam Dan itu sudah sampai Kenabian ya Berarti kan ya kan Bertemu Khadijah Menikah Lalu tak lama Kemudian Turun wahyu ya Turun wahyu Lama sih sebenarnya ya kan Nikahnya 25 Turun wahyu 40 Mungkin kita ambil Dari sisi mana lagi ya Yang sebelum kenabian Ada sisi ini Yang ketika Apa namanya Banjir Iya ketika banjir Ketika banjir Di kabah Kabah banjir Hajar aswat Jatuh tidak pada tempatnya Terus orang-orang Pada bingung kan Aduh gimana Siapa ini Semua orang pada pegang pedang Gitu kan Kabilah saya Saka kabilah saya Yang naruh Batu ini gitu kan Dan akhirnya Mereka memutuskan Oh ya sudah Yang masuk pertama kali Dari gerbang situ Dialah yang akan memutuskan Yang menjadi hakimnya Yang menjadi hakimnya Ketika itu Nabi Muhammad Yang masuk Semuanya pasti senang Karena sudah terkenal Dengan alaminnya Semua langsung bilang Alamin Terpercaya Kenapa terpercaya Ada banyak kan Dan apa maksud Terpercaya disitu Maksudnya adalah Mereka itu percaya Nabi Muhammad Pasti adil Makanya mereka Berteriak Alamin Mereka percaya Nabi Muhammad Pasti adil Tidak ada kabilah Yang diuntungkan Satu pihak Tidak ada yang Kongkalingkong Satu miliar Misalnya kayak gitu ya Semua orang percaya Dan oleh karena itu Ini juga Kalau tidak salah Di kisah itu Membuktikan Kecerdasan Nabi Muhammad Bahwasannya Setiap kabilah Memegang Satu ujung kain Dan itu Solusi yang tepat Jadi semua kabilah itu Merasa telah Mendapatkan Kehormatan Kehormatan Untuk membawa Hajar Aswad Iya Dan itu juga Masya Allah sekali Nah Contoh lain Ada Teringat Pak Nazar Sebelum Kenabian Tidak apa lagi Kebetulan Saya belum Teringat ini Kita tidak Tidak ada Contohkan Pak Nazar Ini Apa Oke Kalau misalnya Setelah kenabian Mungkin Setelah kenabian Setelah kenabian Dikisahkan juga Bahwasannya Nabi Muhammad Itu kan Memanggil Orang Mekah Ke Bukit Sofa Kalau gak salah Iya Ingat itu Surat apa Surat Al-Lahab Iya Al-Lahab ada Karena ada Abu Lahab Nanti kan Nah Nabi Muhammad kan Memanggil Penduduk Mekah Waktu itu Datang Ayo datang Setelah terkumpul Semua Nabi Muhammad Berdiri di atas Dan ingat Pertanyaan Nabi Muhammad Wahai penduduk Mekah Jika saya Memberitahu kalian Di balik gunung Belakang saya ini Ada pasukan Yang siap Menyerang Mekah Apakah kalian percaya Percaya semua ya Semua percaya Semua percaya Karena emang Tidak pernah bohong Muhammad ini Gitu kan ya Nabi Muhammad Salallahu wassalam Tidak pernah bohong Nah Sudah Menunjukkan Seperti itu Jadi Apa namanya Bagusnya Retorika Nabi Muhammad Juga bertanya Seperti ini Untuk jadi jebakan Juga sebenarnya Jebakan Dalam artinya Nanti Nanti saya jelaskan Coba Nah setelah bertanya Seperti itu Nabi Muhammad Mengabarkan Yang Seperti kita tahu Yang mengabarkan Allah Rasulnya Kitab-kitabnya Dan seperti itu Yang mengabarkan Kerasulannya Intinya Berdakwah Berdakwah Setelah Semua orang Percaya Sebelumnya Setelah Menyatakan Menyatakan Kejujurannya Kamulah Al-Amin Setelah Menyatakan Hal ini Maka Terlihat Jelas Jadi orang-orang Yang busuk Hatinya Setelah itu Setelah Menyatakan Seperti itu Apa karena ini Kamu mengumpul kami Di sini Salah satunya Abu Lahab Padahal Paman beliau sendiri Masa cuma Gara-gara ini Kamu mengumpulkan Kita semua Di sini Dan dia juga Tidak percaya Bohong itu Gila dia Atau Majnun Dan ini kan Tamparan keras Awalnya Percaya Setelah Kayak gini Tidak percaya Jadi Kelihatan banget Kalau dia itu Busuk hatinya Sebenarnya Dia pengen Ngomong Benar Tapi tidak bisa Kelihatan sekali Busuknya Majnun Dan ngomong-ngomong Tentang Majnun itu Dosen saya Dulu pernah berkata Majnun Normalnya Artinya apa Majnun Gila ya Gila Normalnya kan Artinya gila Tapi dosen saya bilang Majnun itu Sebenarnya Artinya Tidak gila Masa orang Seorang yang Cerdas Yang tadi Dibuktikan Kecerdasannya Dengan Yang Keputusannya Tentang Hajar Aswat itu Orang yang Cerdas Orang yang Terpercaya Al-Amin Abis itu Dia dibilang Gila Sebenarnya Orang Mekah Sebagian orang Mekah Menganggap Majnun itu Bukan gila Artinya Kan jelas nih Ada orang Cerdas kok Dibilang gila Gitu kan Udah kebukti ya Jika ada orang Yang menduduk Seperti itu Justru orang itu Yang salah Pak Nazar Sehat Walafiat Cerdas Bisa baca Book segala macam Terus saya bilang Pak Nazar Pak Nazar Gila Gitu Gak masuk akal Gak masuk akal Masih bisa nulis Masih bisa apa Masih bisa ngomong Masih bisa Podcast Barang saya Pak Nazar Gila Gak ada Enggak Itu maksudnya Bukan gila Sebenarnya Tapi Majnun itu Kalau kata dosen saya Kemasukan jin Oh kemasukan jin Berarti ya Kan Majnun Jadi Wah Nabi Muhammad Sudah kerasukan jin nih Gitu Seakan-akan Jadi perkatanya Ini gak ada yang benar semua Emang Sadarkan diri lagi Sadarkan diri lagi Kan kalau mereka Membantah Membantah Seseorang yang sebelumnya itu Cerdas dan terpercaya Lalu jadi gila Kan aneh Iya Enggak ada alasan apa-apa Dibilang jadi gila Tapi kalau Membantah dengan bilang Orang yang cerdas Dan terpercaya ini Kemasukan jin Bisa jadi Kan kemasukan jin Apa-apa bisa kan ya Iya Kapan aja bisa Tiba-tiba Ngomongnya Amburadul Tiba-tiba apa Nah Muhammad ini Sudah kemasukan jin Ini menurut dosen saya Majnun itu seperti itu Jadi mereka itu Sebenarnya tidak bisa Tidak bisa menolak Gelar Nabi Muhammad itu sendiri Bahwa Nabi Muhammad itu terpercaya Tidak bisa sebenarnya mereka Iya Tapi mereka hanya bisa bilang Wah ini Kemasukan jin Nah seperti itu Oke Terus juga ada kisah setelah Ini waktu kita Sepertinya sudah Cukup lama Pak Nasar ada yang ingin mendapatkan? Mungkin Setelah Kerasulan Rasulullah itu sendiri Banyak Peristiwa-peristiwa Yang mungkin Menunjukkan Keteladanan Kejujuran Rasulullah juga Banyak 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 sekali Dan saking banyaknya Mungkin Kita Waktunya tidak cukup Oke Mungkin Sudah mulai bisa Kita tutup ya Pak Nasar mungkin ada Sepatah Dua patah Kata terakhir gitu Oke Sobat Cahaya Rencamanya Dimanapun Anda berada Mungkin Ya Gimana Pak Finan? Ya setelah Pak Nasar saya Oke Mungkin Untuk ulasan Terkait tentang Kejujuran Teladan Sosok Rasulullah itu sendiri Itu memang sudah Kita semuanya Sudah Mengetahui bersama Bahwa memang Kejujuran Rasulullah Itu sendiri Tidak Ada bantahannya lagi Memang kita sering Mendengar tentang Kejujuran Rasulullah Itu sendiri Sampai-sampai Apa Raja Heraklius Sendiri itu Mengakui Kejujuran Rasulullah Ketika Abu Sufian Ya ditanyakan Ya Ditanyakan oleh Raja Heraklius Terkait Ketika Surat yang datang Dari Rasulullah Sendiri ya Benar Nasab yang Paling terdekat Dengan Rasulullah Yang ada sekarang Di Syam Itu siapa Kemudian Abu Sufian Datang Dan mengatakan Nasab yang paling dekat Itu adalah saya Dan Ditanyakan beberapa Persoalan itu Ditanyakan beberapa soal Dan memang Dari Jawaban dari Abu Sufian sendiri Itu Raja Heraklius Udah Meyakini bahwa Memang Rasulullah Ini adalah Sosok Seorang Yang Beda dengan Manusia biasa Lainnya Dan sampai Sampai-sampai Kalau Raja Heraklius Mengatakan Kalau Memang Rasulullah itu Seperti yang Anda Katakan Suatu saat Pasti Mereka akan datang Ke negeri ini Dan menaklukkan Negeri ini Seperti itu Ada lagi Pak Afinan Berarti Musuhnya sendiri Mengakui sebenarnya Mengakui Gak bisa dibantah Al-Amin Nabi Muhammad itu Dan Baik Sahabat Rancamaya Mungkin Cukup Sekian Saya Akhiri Dengan syair Sedikit Kalau salah Dulu ada syair Wama Mabahtu Maaf Wama Madahtu Kalami Bi Muhammadin Walakin Madahtu Madahtu Kalami Bimuhammadin Eh salah Atau kebalik Saya ngomongnya Wama Madahtu Muhammadin Bikalami Walakin Madahtu Kalami Bimuhammadin Nah seperti itu Kan ada syair dulu ya Saya ini Tidak Perkataan saya Saya itu Tidak bersaha Untuk memuji Nabi Muhammad Tapi sebenarnya Perkataan saya Sendirilah Karena disitu Sedang menceritakan Nabi Muhammad Sedang bersyair Tentang Nabi Muhammad Jadi terpuji Masya Allah Jadi Nabi Muhammad itu Seperti itu Memang keistimewaannya Syair-syair itu Ada Tentang beliau Dan jadi Indah itu Bukan karena Keahlian si penyairnya Tapi karena Yang dibahas Lagi Nabi Muhammad Jadi indah Dan saya yakin Jika disini ada Kebaikan dari Podcast kami berdua Saya yakin itu Karena Kebaikan dari Nur Muhammad Jadi cahaya Muhammad ini Jika Semakin diceritakan Dibahas Akan membuat Pembicaraan itu Semakin bagus juga Jadi bukan berarti Jika ada yang bagus Dari podcast ini Bukan berarti Saya bagus Pak Nazar bagus Enggak Itu karena memang Yang dibahas itu Lagi bagus Dan Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Finan Sampai jumpa